Bener bu ya, semenjak ibu pergi tuh berantakan bu duniamu Ya gak sepenuhnya berantakan, kita adaptasi bu, namanya anak ya kan Adaptasi semua, mandiri lah Tapi ya berasa lah, gak ada sosok ibu tuh Kayak gitu lah, gak rapi aja, kurang rapi gitu Jika bagi sebagian orang, healing adalah aktivitas melepas penat Yang dilakukan dengan berlibur ke tempat-tempat menyenangkan Lain halnya dengan pria satu ini yang memilih makam sang ibu Sebagai tempat healing terbaik versinya Pemilik akun tiktok Edma Joran ini Membagikan momen saat dirinya mengunjungi makam sang ibu Nah juga bu, disini sendirian sore ya Harusnya nyaman kamu bu, enak ya sore ya Bu, aduh Adi belum tidur nih bu, geseran dong Pria yang diketahui bernama Adi ini Memperlihatkan momen dirinya sedang ziarah ke makam ibunda tercinta Ia tampak tiduran di samping makam Dan mulai bercerita kepada Nisan seolah sedang berbincang dengan ibunya Masih sambil bercerita, ia menggeserkan punggungnya agar lebih dekat dengan makam ibunda Ia pun meletakkan kepalanya di batu Nisan Seperti momen serupa yang kerap dilakukan bersama sang ibu semasa masih hidup Kayak dulu di rumah, di sofa tuh, di bangku Kan Adi suka bergeseran, padahal itu kan buat sendiri Tapi Adi maunya sama ibu Mau maunya manja ya bu Disini bisa gak geseran bu? Gak ikut Adi Ya abisian mau ngapain, mau ngapain lagi Mending ikuti ibu Adi menyebut hal itu merupakan bentuk kemanjaan kepada sang ibu yang tak dapat terulang kembali Adi juga bercerita mengenai kegiatan-kegiatannya pada hari itu serta rencana lainnya Adi udah pulang kerja tadi siang karena Adi mau ngurus stanka motor Besok Adi mau ke Jogja bu, mau ketemu mba Mau ketemu mba, ibumu Habis operasi mata dia kemarin, habis operasi katarak Adi besok pengen lihat perkembangan matanya, gimana Tak sampai disitu, dirinya juga mengungkapkan kesedihan usai ditinggal sang ibu untuk selamanya Ia merasa dunianya hancur dan harus beradaptasi untuk melanjutkan hidup tanpa sosok terkasihnya itu Ia pun mendoakan almarhumah dan berjanji akan sering berziarah ke makam sang ibu Video ini sontak menuai beragam komentar haru warganet Mereka turut memberi dukungan kepada Adi serta memanjatkan doa bagi mendiang ibunya Mereka turut memberi dukungan ketemu Ia menemani ya Ia menemani ya Terima kasih.